Halo guys, balik lagi di channel favorit kalian, channel Anas Tokusatsu, channel mereview dan unboxing TWICE Halo semua teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu, sekeluarga di rumah, dan semoga urusan sekolah, kuliah, dan juga kerjaannya dilancarkan oleh Tuhan Mahasya Amin Oke teman-teman, pada video kali ini, gue mau bikin video yang jarang sekali gue buat di handphone kalian, maksudnya di layar handphone kalian, sudah ada mainan, dua buah mainan, Gansing ya yang mungkin sistemnya mirip kayak BBB Talfike, yaitu ini dia, ini tulisannya DML gak sih, tau gak DL apa, DL itu dari Talo ini dulu gue pernah unboxing mainan Gansing, brand dari Sonokong, namanya Toplet ya kalau di Indonesia itu, dia pernah rilis juga, mungkin official ya, namanya jadi Torblad gitu guys ya nah ini ada hubungannya guys sama mainan yang akan gue tampilkan ya, ini ini gue belum pernah banget, maksudnya battle brutal ya, nanti gue mau coba sama adik gue oke teman-teman, kita jumpa tanya-tanya, jadi gue sudah punya ya guys ya yang temen-temennya nih, satu doang ya, tapi gue cuman ngincer penjepit Gansing aja guys karena gue belum punya, oke ini dia guys tadaaa, kita naikkan HP kita, vivo, yes guys ini dia, sudah ada di hadapan kalian ya guys ya kemasan satu set guys ya, Gansing, seharusnya ini originalnya Torblade tapi ini gue dapetnya begini aja, jadi ini, oke ini kita sedikitkan dulu yang original, jadi gue lagi ngebet-ngebet banget untuk main, nge-battle-in mainan Toplet Marek Sonokong yang gue punya di rumah tapi karena gue gak punya part penjepitnya jadi agak susah ya guys ya, sebenernya bisa agak bisa dimainkan kalau kita hanya mengandalkan, fokus sebentar hanya mengandalkan gyroscope, jadi dia sistemnya gyroscope jadi kita pegang, terus kita tarik kita taruh gitu ya, sebenernya bisa, tapi kurang greget gitu loh karena saya, apa, anak baby blend gitu kan, jadi oke jadi ini gue gak beli online ya, sebenernya ternyata ya gue udah masukin di keranjang toko online hijau itu sekitar harganya Rp60.000 ya merek Torblade gitu tapi gue nih nemu ini dengan harganya lebih murah ya ya, kalau di online Rp60.000 ini gue hunting sendiri di toko mainan fisik, gak sih di agak mainan gitu disini stikernya Rp40.000 cuman gue tawal jadi Rp35.000 gak sih ya mantap jiwa oke teman-teman, jadi ini ada kemasan mainan Gansing, seharusnya merek officialnya itu Torblade dari Sonokong ya, dari Korea tapi ini gue beli yang KW-nya, ini Mortal Shark ini ada si Gansing yang warna biru ya ini ada si papannya, jadi mungkin ini paket komplit gue juga belum punya, pernah punya jadi mungkin setelah gue punya ini gue akan bikin konten-konten main Gansing serupa atau buat yang lainnya, ini ada logo SNI ini kalian bisa pause aja videonya ya karena gue gak terlalu pengen ngebahas box-nya karena B aja buat gue, ini tampak atasnya battle, left, apa nih circumflex, and right swing gak jelas, mortal shark itu dia, serangan dasyat kalian boleh pause aja merek M-Toys kita lihat guys spesifikasi mudah tersedak diimper oleh si Vdolanan ya kayak apa ya, kayak yoyo ya SNI, warning, checking hazard tampak sebelah kirinya ready, apa nih gitu lah ya, si ripcordnya kita fokus sama gulang kemasannya top plate, eh top Gansing top plate no guys ini ya apa sih dia key bloodnya ke B-Bet Metal Fight mirip seperti B-Bet dari Aldi ya Gansing Nado ya, Infinity Nado nanti gue sudah punya guys nanti kita akan kontenin tuh ya, tunggu tanggal mennya ya ada head clear top, clear wheel, ada metal wheel ada frame, ada bottom atau disini spin color atau performance tip-nya ada logo logo dari si Gansing-nya ini part-part-nya yaudah itu aja kita unboxing pakai cutter masih segel nih guys karena tinggal satu nih guys waktu gue ke si ngkongkonya ke toko mainan ngkongkonya ceritawa gitu jadi gue happy jadi pulang kerja bawa mainan baru tuh happy ya harga 35 ribu aja itu harga 1 piece 1 regular yang kita buang oke, ini bukanya gimana oh, dia ada slow tip lagi coy oke oke, kita akan keluarkan berada cerituan gosyo wih di, warna biru coy pelantarnya nah, udah kosong oke yoo ini pertama kita disambut sama record atau talinya lah penarik atau alafon itu sebenarnya gue udah punya ya gak sih yang tadi ini yang original sonokong ya yang pernah gue kontenin kalau kalian mau nonton nanti gue kasih di akhir video ya atau di kartu dan ini si apa namanya ya apa sih namanya pelontar ya jadi kalau dia lagi spinning teman-teman bisa tinjuk si Gansing-nya biar dia nabrak sama apa sih lawan tapi menurut gue parts ini malah bikin spin timenya Gansing tersebut malah cepat hilang dan inilah bukan inilah ini kayak nyap ini gak sih apa capitan kalau kondangan gak sih tuh kayak ngambil makanan jadi ini capitannya iya asik warna biru coy warna kesukaan saya mungkin ngepasin sama beyblade-nya kali gangsinya maksudnya jadi ini dia mungkin nanti kalau gue ada waktu gue bikin pakai 3D printer kali ya cukup gini aja gitu loh oke jadi ini mungkin cara pakenya seperti ini nah kita ngepasin di lubangnya ini gue pengen banget gitu loh dari dulu tuh baru kesempatan nih nah ini tempatnya nih guys oke ini pakai yang ini dulu ya yang senokong fokus jadi kalau udah di aduh oh gak bisa oke kita coba ya jadi cuman gue shoot eh dia lari ya gitu jadi seharusnya berada di atas piringan itu nah nah si part piring biru itu bisa kita pakai juga digenggam di tangan kita guys aduh coba cuman gue shoot ya lah ya gitu lah emang enakan mainan di arena oke ini ini bukan ya ini nah ini bukan nah ini ini kok warna hijau ya hijau nya jelek nih guys jadi ini harusnya ada disini nah ini bisa kita giniin jadi dia bisa kita mainkan disini guys ya sebenernya gue juga gak tau faedahnya apa gitu enakan di tadi bukan oke ini dia si mainan kawenya dari tourblade ya si top gasing motifnya hiu ya mortal shark ini ada sticker apa sih oh sticker buat ini gak sih yang buat kesini lah gak perlu lah oke terus oke gue akan oh jadi ini si metal wheel nya gila nih kokoh juga guys lumayan tebal ya walaupun dia kosong berongga gitu gak kayak metal fight sebenernya temennya juga berongga sih oke jadi ini tools nya ya kan biar banget sama metal fight karena dia kyblatnya metal fight temen-temen ini apaan dah oke hubstack yoyo terus ini clear wheel nya maksudnya hiu terus ini si apa tadi performance tip nya ada dua dong performance tip nya bedanya apa sih kita lihat guys sama aja anjir oke guys gue time lapse gue mau pasangin dulu sebentar oke temen-temen sudah saya rakit ya ini fokus dulu lah widih guys walaupun tidak disediakan sticker sama kemasannya ini udah lebih dari cukup lah udah mewakilkan gang sing dengan motif shark tadi gue pertama gue masang ini ya ini salah nih ternyata ini untuk gimmick apa ya himpit gak sih untuk atraksi gitu ya untuk jadi kalau pakai ini tuh ada dong dua gang sing nya bisa ini loh bisa ada di atas gitu jadi bisa tinggi lah kayak pajak pinang gitu kan oke temen-temen mantel jadi seperti ini ini ada duanya spare nya ini jadi setelah kita shoot kita bisa disini guys ya terus juga setelah kita shoot coba kita mainkan dengan tools yang ini lumayan bagus loh si tarikannya dia lurus gak sih walaupun tipis ya daripada yang ini yang merek korea ya sonokong oke kita coba pasang gang sing nya disini teman-teman oke kita kita zoom kita ngepasin yang ada lubang nah itu jadi itu semua gang sing thor blade itu pasti dual spin ya kalian bisa putar kiri bisa putar kanan semacam seperti seperigan ya di bebek burst tapi gue beletak ke kanan seperti ini tuh oke nah jadi ya itu sistemnya menggunakan ya jadi tidak ada rongga disini cuman ada clear wheel nya aja ini bagus sumpah sih guys tuh hue ya shark jadi dia tuh semua gang sing nya performance tipnya ini tempat bawahnya dia ada bagian untuk dimasukkan talinya atau record nya ini menggunakan sistem gyroscope gyroscope gimmick dan ini mengingatkan saya dengan gang sing bay bread bakuten yang juga belum gue review ya sampai sekarang ini dia namanya flame pegasus ya jadi sebelum strong pegasus tuh ada namanya flame pegasus ini dari bebek bakuten eranya G revolution yang punya orang Paris atau orang apa ada Perancis gitu lah jadi dia ini motifnya juga pegasus dengan api ya gitu lah kayak pokemon apa sih yang kuda berapi jadi dia tidak ada dia bisa dimainkan dengan launcher biasa ya tapi dia juga bisa dimainkan dengan gyroscope jadi kita masukkan disini ada tempat buat kita masukkan ripcord oke ya seperti itulah coba kita mainkan seperti itu teman-teman ya jadi gimmicknya serupa ya tapi kalau urusan bentuk itu mirip ya sangat mirip dengan beyblade flambixis ya 360 WD kalau gak salah nih ya tapi tingginya dia masih kalah ya nanti gue pengen battle ini guys nah ini flash sagittario KW terus ini si jet Jupiter KW gue juga semuanya bentuknya seperti ini guys ya track dan bottomnya sama ya sudah gue kontainin semua ya seperti itu jadi gimmicknya sangat mirip ya bentuknya ya karena dia mainnya ketinggian ya seperti itu kita simpan saja jadi ini adalah pelopornya gyroscope gimmick oke teman-teman untuk mungkin video battle-nya setelah video setelah ini nanti gue akan coba main sama adik gue jadi jangan mana-mana guys stay tune saja di video ini oke teman-teman dan disini saya sudah siapin arena beyblade karena sejatinya mainan toplet ini harusnya jalanannya rata sorry guys soalnya gue agak ini soalnya gue lagi baru sembuh dari pilek oke teman-teman di video ini kita hanya spin test untuk pertempuran dengan gangsting lainnya dengan toplet senokong si blastliger sama dead dragon nanti di video terpisah jadi ini pure hanya main sebentar dan juga ini sebentar si panah ini bisa kita attach kita pasang disini nah itu dia jadi lebih keren oke guys kita coba masukkan nah si mortal shark nya nih oke ya agak miring kita coba dulu putar yang karena nih guys nah oke teman-teman sudah siap ya kita fokus dulu oke kita akan mainkan nah itu dia guys wah sudah turun ke bay stadium bay blade guys ya ini btw stadiumnya yang dikasih sama bro archie adik archie lah gitu lah oke dia warna biru karena dia motifnya hiu guys ya seperti itu guys ya oke ini enak banget kalau kita ambil gang singa seperti ini guys oke oke guys gue mau coba putaran kiri sekarang oke kita zoom out dulu fokus nah mana dia oke gue mau coba putaran kiri seperti apa nih guys apakah performer sebeda oke ready trisuan go shoot agak miring ya guys sorry guys ya dan gue mau coba pakai ini guys ya pelontar ini guys ya tung tung ya emang emang bikin si stamina nya malah makin cepat habis guys oh ya seperti itu guys ya nah 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 ya minusnya kalau gang sing makin tinggi gitu bentuknya dia juga makin unbalance guys ya tapi ini kita juga bisa mainkan tanpa si penjepit gang singa guys oke trisuan go shoot oke nah guys segitu aja untuk videonya kita udah unboxing dan review gang sing mereka toplet guys ya semoga teman-teman suka videonya ya guys ya jangan lupa dukung channel gue guys ya dengan like video ini komen kalau kalian juga punya mainannya serupa ya boleh komen main dan share ke social media kalian terus boleh subscribe buat yang belum karena gratis yang udah subscribe makasih banyak saya selalu oke sampai ketemu di video unboxing mainan gang sing toplet lainnya thanks so much bye bye mortal shark